Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya, Bapak Pela Oke, di video kali ini kita melanjutkan lagi Monster Museum Dimana kalian sudah tau teman-teman ya, Monster Museum mendapatkan update terbaru lagi Langsung saja kita masuk ke dalam in-game nya Oke, selamat datang di Museum Babang Pela Oke teman-teman, jadi kita sudah ada di Museum gue Dan gini teman-teman, waktu gue offline grinding ya Gue mendapat, bentar dulu, Monster baru Yang tidak disangka gue dapatkan Mini Kang Bakso Dan juga Mini Sarah Kalau Kappa kan sudah tau nih Eh, Kappa ya, Kappa sudah tau lah ya Ini yang tidak terduga nih, Mini Kang Bakso sama Sarah teman-teman Ya, ini rejeki aja So, kali ini kita kedatangan Mind Quest Ya kan Mind Quest baru yaitu Mind Story Berita Temui Priamistrius di Jat Town Oke, jadi kita akan menjalani misi dari Priamistrius Lagi Priamistrius Entah dulu nih, Priamistrius siapa ya kira-kira Entah dulu Ini ada yang baru nih ya Bakso Simulator Offline Bakso Simulator Offline Kita coba dulu masuk ini Ini sus nih Ini ada yang gak bener nih Bakso Simulator Offline Bakso Simulator Offline Bener kagak tulisannya gini Tukar Mangkuk Bakso Yes, kita dapat Mangkuk Bakso teman-teman Oke, kita lanjut lagi Ini udah gak kepake Udah gak ada lagi Oke lah ya Jadi kita harus menemui Si Priamistriusnya dimana nih Wait a minute Bentar dulu nih Ini sensitivitas kameranya kagak enak nih Apa tangan gue nih yang kurang enak nih Tambahin satu Lanjut Nah, ini agak enak kan Oke, kita coba sambil cari-cari Priamistrius teman-teman ya Jadi gue grinding Sudah Duit gue sudah hampir 3 juta cuy Eh, ini toko baru ya Eh, ya ginilah Sesuai dengan permintaan kita teman-teman Jadi kita Dapat Plang nama atau Pamflet ya Pamflet atau Nama tokonya di atas gitu teman-teman Ini yang kita butuhkan kemarin Sesuai dengan video gue kemarin Oh, ini Boleh-boleh nih Kenapa pake ini Harganya Ada Pake MP Nanti sajalah ya Oke, sekarang kita tujuannya cari Priamistrius Dimana kah Priamistrius berada Nah Ada yang sus World of Mystery Alright Kita isi dulu nih Ini baru soalnya Kita isi dulu World of Mystery Tukar Lumayan lah Untuk kita nambah-nambah Nih Nambah-nambah Tier dari Monster Legendarisnya Iya kan Iya kan Nah, ini dia Ini sih Assassin Teman-teman Oke, kita bicara dulu Sama Priamistrius ya Hmm Ini buruk Aku baru saja bertanya Kepala pemilik toko Artifak Menai Kota Eh, kotak salju Nah, kalian yang belum tau Kotak salju Kotak salju itu Didapatnya ketika Kalian baru mulai Monster Museum Teman-teman Jadi, itu yang membuat Ketika kita summon Kakek kita tuh Disedot ke dalam portal Nah, itu teman-teman ya Selain harganya yang mahal Benda itu ternyata sangat Terangka Saat ini, stok di toko Artifak Sedang kosong Sepertinya, akan sangat sulit Mencari orang yang memiliki Dan ingin menjual kotak salju Namun, tenanglah Kamu bisa serahkan Masalah pencarian Kotak salju ini Kepadaku Aku akan mencari Alternatif lain Jadi, sekarang kamu bisa Fokus menggantikan Peran kakekmu Di Jartown Selain menjadi Pengurus museum Kakekmu juga sering Membantu warga Yang membutuhkan Bantuan di kota ini Aku harap Kamu bisa Mengemban Peran tersebut Dan berusaha sebisa mungkin Untuk membantu warga Yang membutuhkan Oke Kalau begitu Aku permisi dulu ya Aku akan mencari informasi Lebih lanjut Mengenai cara Mendapatkan Kotak salju Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, jadi kita langsung saja Buka quest dulu dong Temui penjual toples Di Jartown Penjual toples Penjual toples Kita kering-kering Jartown Eh Masuk ke dalam Coy Ngebut kali jalannya Oke Nah ini penjual toples Ada apa dia Bentar dulu nih Cakep juga nih Cewek Udah ada yang punya Belum Bisa dinikahin Eh Oke Kita langsung saja Ngomong Penjual toples Halo Pemisi Apakah kamu kenal Dengan pengurus Museum kota ini Aku perlu bantuan darinya Saya pengurus museumnya Benarkah Untunglah kamu datang kemari Aku benar-benar Membutuhkan bantuanmu Dari kemarin Kedua adikku Meminta monster Hachisakusama Untuk hadirkan tahunnya Tetapi aku sama sekali Tidak tahu Cara mendapatkannya Jika kamu tidak keberatan Bisakah kamu membawakanku Tiga ekor Hachisakusama Mereka pasti akan Sangat senang Oke Soat tiga Hachisakusama Teman-teman ya Hachisakusama itu Oke Kita bisa ambil Sepuluh dong Pas kita isinya Aduh Ada pula isinya Tidak apa-apa Tuk Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Batu normal Sepuluh Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah Cakep Habis itu Dupa ya Dupa Kita cari Dupanya dulu Set 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 Kita ambil Dupa Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oke Lengkap Langsung saja Kita ke Orion Hill Batu normal Berarti Di atas ya Nget Nget Kita harus ngebut Cuy Kita harus cari Hacisa Kusama Tiga Apakah misi ini Sama dengan Misi penyihir Mungkin ya Gue sih ada Hacisa Kusama Satu Teman-teman Cuman ya Satu Itu Biarin Gue Pajang Aja Tidak Apa Tidak Tau Nanti Suatu Saat Dibutuhkan Lagi Dan Ini Ada Wipon Bintang Tiga Eh Tiga Gue Kemarin Nggak Sempat Untuk Nain Ketir Lima Ini Baru Dapat Tiga Males Guiden Sunduh Sunduh Aja Pas Gui Guiding AFK Oke Kita Cek Hacisa Kusama Dulu Set Oke Ini Kita Gaser Dulu Kenapa Kita Ngambil Topes Coy Ya Moga Moga Dapat Ya Oke Kita Letak Dulu Dupa Oke Dupa Set Oke Set Kita Panggilkan Mungkin Kalau Terlalu Banyak Teman Teman Dan Terlalu Panjang Nanti Gue Akan Tetap Cutting Videonya Atau Gue Percepat Aja Supaya Kalian Tidak Bosen Nonton Gue Selalu Gue Sampaikan Seperti Itu Karena Kalian Tau Sendiri Ya Teman Teman Ya Kecuali Gue Live Ya Kalau Kalian Nonton Video Itu Mungkin Akan Sedikit Membosankan Ketika Kalian Gue Men Samen Samen Teman Jadi Tetap Akan Gue Cepatkan Nah Nah Kita Sudah Sudah Mendapatkan Totalnya Tiga Hachisakusama Teman Teman Moga Moga Ini Benar Ya Hachisakusama Tiga Dan Kita Langsung Saja Kembali Ke Jart Town Dan Kita Berikan Kepada Pemilik Toko Topless Sebenarnya Ada yang Unik Ini Game Kata Bang Andi Ada Battle Nanti Teman Teman Kalau Kalian Pernamain Game Dulu Gue Pernamain Fire Pokemon Fire And Red Itu Game Anak Anak Tahun 2000an Kebawah 90an Game Game Boy Itu Battle Nya Secara Turn Based Tapi Itu Mungkin Basic Dari Game Game Turn Based Yang Ada Sekarang Itu Game Turn Based Itu Asik Ngumpul Monster Seperti Ini Juga Teman Teman Kok Ada Yang Tahu Ya Mungkin Gue Terlalu Tua Ya Mungkin Oke Gak Apa Ntar Dulu Nih Oke Kita Kasih Kita Ngobrol Terima Kasih Banyak Aku Benar Benar Terbantu Walaupun Tidak Seberapa Tolong Ambil Topless Ini Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Ya Oke Dapat Topless Agnaon Lalu Udah Gitu Aja Temui Pengelana Yang Baru Tiba Di Jatah Dimana Pengelana Pengelana Yang Baru Tiba Di Jatah Tidak Ada Jatah Hat Gitu Tidak 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 Ada Satun Tidak Tidak Gitu Tidak Tidak Pangelana Yang Baru Tri But Ta Tidak 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 warnet live, agak sus soalnya warnet live warnet live warnet live oke warnet warnet live, oke tukar oh kita dapat monitor 1, lumayan ya cukup lah untuk kita ini nanti untuk meningkatkan saya tahu kita dapat tingkatkan oh ini bebas namanya bebas sabep, sabep apa kabar, perkenalkan nama saya sabep, saya baru saya tiba di kota ini perkenalkan diri, pengurus monster museum haha, itu terdengar sangat menarik memang benar ya, sejak kejadian di misteri tahun sudah berakhir, banyak monster yang sudah bisa hidup berdampingan dengan manusia oh jadi, gue baru tahu juga monster museum itu adalah kelanjutan dari kisahnya world of mystery teman-teman dimana world of mystery itu kan kebanyakan kita kan bertanggung dengan para-para drama-drama world of mystery kan jadi kali ini monster museum adalah kelanjutan dari world of mystery oke sampai-sampai sekarang ada atraksi yang melibatkan monster-monster entah apa lagi yang bisa kita lihat dari monster-monster ini jangan-jangan nantinya ada monster yang saling dipertarungkan haha saya kan ada dia ada sedikit kisih-kisih disitu teman-teman yang kalian baca nah mungkin nanti akan ada monster-monster yang dipertarungkan nah itu kan yang seperti yang gue bilang sampaikan tadi itu nanti Bang Andi akan adakan battle monster nih ya teman-teman saya jadi teringat dulu salah satu kenangan di teman kerja saya bisa berteman dengan monster saat itu bisa berteman dengan monster ada hal yang sangat aneh melihat dia bisa berteman dengan monster membuatku ingin mempunyai seorang teman monster juga entah anda percaya atau tidak oh redoni redoni ada gua tadi dapet banyak dong nih setiap satu ambil dah oke terkasih terima kasih saya pasti akan menjaga dengan baik oke eh tetapi kasihan juga ya kalau dia sendiri baikkah saya meminta blueoni aduh untung gua dapet blueoni juga nih aduh ah hasilannya oke wah terima kasih banyak saya pasti akan menjaga kedua oni ini dengan baik kalau begitu saya permisi dulu sekali lagi terima kasih banyak ya udah gitu aja kosong juga temui pia mix terus di orient hill kita jadi harus ke orient hill what's wrong with this what's wrong with this oke kita ke orient hill oke kita ke orient hill dan kita harus temui pia mix terus dimana kah dia oh kita kalau gak salah bisa jadi penanda kan nah iya bener kok ini agak susah nih ini salah satu fiturnya temen-temen yang gua belum sempat review juga dan ini baru kali ini gua sempat review dimana kah pia mix terusnya sip oke kita bicara dulu sama pia mix terus halo halo bagaimana kah apakah semuanya baik-baik saja aku baru saja selesai melakukan pemanggilan tadi aku bertemu dengan seorang anak yang baru saja kembali dari musiummu dia berkata bahwa dia ingin sekali memiliki pocet sebagai teknologi hal sebab itu aku pergi kesini sebentar untuk memanggil monster itu tetapi sekarang aku perlu bertemu dengan researcher jadi bisakah kamu membantuku untuk memberikan monster ini kepadanya oke sebentar ya teman-teman ini kita dikasih satu dia mau kemana tuh kita bikin untuk thumbnail nanti ya gua mau screenshot tuh eh kita ke researcher dulu sih dia mau kesini ya bener kagak sih ya woi lu mau kemana woi kan bisa jalan tembus potong aja woi woi sini 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 cepetan gue jalannya daripada dia coy eh coy lama-lama lu jalan coy cepetan coy oke kita kasih ke researcher tuh kudu gue butuh dia juga nih teman-teman soalnya gue ingin jadikan dia thumbnail kan gak mau gue harus tunggu dia dulu nih sebentar sebentar masuk 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 kok lurus kemana bang 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 ada bocil baru anjir di bawah sini ada sol ini luna siap bang lu mau kemana bang bang oh dia nunggu di sebelah sini mungkin that's not good bang researchnya di sebelah sana bang bang ngapain lu jalan ke sini bang kok ada sus ya gak dia mau kemana nih bentar bentar dulu bang bang bentar dulu bang ini gue punya udah selesai bang nah ini jeruk nih hilang 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 nah itu bang andi itu salah satu bugnya ya dia tenggelam teman-teman ketika memanen dia kagak nunggu gue siap main jalan aja tuh bocah capek capek gue nungguin dia aduh udah lah langsung saja teman-teman ya kita disuka researcher kan terus apalagi kan udah di reset temui si bocah di jarton aja nyesel gue nyesel nyesel banget nyesel gue tuh mendingan gue langsung ke jarton ini gue masukin dulu kesini terkebut nyesel banget nyesel tuh gue ya ngomong-ngomong ya parah oke kita cari temui dulu bocahnya bocahnya dimana entah tuh bocahnya dimana nih hmm ke kalau disini terus oh ini bocel cah mau ngapain cah namanya disuai namanya dis teman-teman oke ini bocil dis bocil dis kah namanya dis aku pemilik monster museum oh jadi itu pemilik monster museum gue hari ini dibuat kesana loh by the way bagi bagi oong-ong katanya nih gue kasih nih oke oke oh jadi ini ya kok pas dilihat dari dekat gak lucu ganti deh monsternya untuk kita ada stok teman-teman ya jadi di museum kita ada stok satu yaitu ibap ngepet ya b4i ya b4i ya atau apalah itu namanya kita ada satu stok ibap ngepetnya dan ini satu-satunya stok gue oke ibap sebenernya capek sih nyari ibap ngepet nih capek ya nyari kantungnya itu teman-teman kantungnya itu kita harus ke kata emas cuman ya sudah lah karena kita butuh butuh dia oke set dan kita kasih aja kita kasih nah ini baru lucu macem muka temanku dark jokes nih budak nih bocah nih dark jokes juga teman-teman oke jadi kita langsung ke kemana lagi temui pria misterius di jatuh kembali dimana lagi kenapa kita harus bebelok kesini 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 nah lu disini akhirnya tuh sebentar teman-teman ya gue screenshot dulu untuk oke kita ngobrol dulu sama pria misterius sudah ketemu dengan anak yang meminta itu sudah? baguslah omong-omong apakah kamu sudah sibuk sebelumnya aku sudah diskusi dengan researcher dan sepertinya ada beberapa hal yang bisa kita pulik bersama makanya aku ingin kamu ikut denganku untuk bertemu dengan si researcher dorian mungkin kalau kita membahasnya bersama-sama kita bisa menemukan petunjuk mengenai monster yang inginkan summon waktu itu oke jadi kita ke Orion Hill kembali ke Orion Hill geluan gue lagi daripada dia nanti aduh ke Orion Hill lagi kita langsung saja ke researcher ya kita disuruh ke researcher teman-teman ya set kita ngobrol udah disini dia sejak kapan oke lah lu ngapain datang kesini lalu juga datang kesini iya biar lebih jelas lagi aku bawa kan cucu kakek kajib makanya kita bahas lagi mengenai hilangnya kakek kajib apakah anda tahu sesuatu tentang monster yang ingin dipanggil oleh kakek kajib menggunakan kotak salju sama sejujurnya gue sendiri belum pernah meneliti monster yang dipanggil dengan artifak tersebut artifak tersebut merupakan salah satu artifak langka dan tidak semangat orang dapat memilikinya gue sendiri sampai saat ini belum pernah melihat secara langsung artifak tersebut bentar kotak salju langka ini gue udah dapet nih dua dua petunjuk artifak langka eh kotak salju artifak langka dan tidak sebarang orang dapat memilikinya yeti maksudnya karena bigfoot sudah muncul yeti belum muncul nih yeti pasti yeti gue sendiri sampai saat ini belum pernah melihat secara langsung artifak tersebut namun jika ditanya menghilangnya gue punya hipotesa kemungkinan besar hipotesa itu analisis temen temen ya atau eh kesimpulan ya seperti itulah ya analisis kesimpulan saat proses pemanggian monster tersebut saat itu sepertinya bukan monster yang datang ke tempat kita tetapi kakek kajib lah yang dipanggil ke tempat monster itu berada hai cucu kakek kajib saat proses pemanggian lu melihat sesuatu yang aneh gak tidak apakah mungkin memang salah penempatan tapi kakek kajib gak mungkin bisa salah letakkan artifak langka sih kenapa lu kok lu bisa pergi ke misteri tahun untuk mendapatkan informasi mengenai artifak tersebut hmm di adegan terakhir sih datang ya siapa tau lembaga itu bisa disitu bisa bantu lu apalagi kan kakek kajib itu veteran dari sana baiklah kalau begitu terima kasih banyak atas informasinya oke deh jadi pria mistrus itu pergi dan nah kita kembali ke oranil oh dari sini oke kita langsung ngobrol dulu memang tidak mudah mencari kakekmu tapi setelahnya kita menemukan petunyum mengenai artifak kotak salju tersebut hmm ngapain bro lagi nih bayar 250 ribu baiklah kalau begitu aku permisi dulu oh dia mau berangkat kesana coy quest ini belum tersedia tolong tunggu update berikutnya ya jadi kita sudah menyelesaikan quest pria mistrus di chapter 141 temen temen soh jadi kali ini sebelum penutupan video ini gua ingin memperluas museum gua dulu temen temen ya jadi nanti gua tidak alian aja untuk membeli eee pemperluas museum pokoknya pemperluas museum oke kita perluas yahoo jadi tambah 5 oke selesai temen temen so jadi kali ini kita telah menyelesaikan quest dari pria mistrus dan mungkin nanti kita akan coba mencari monster monster terbaru karena gua lihat di video bang Andi itu ada monster monster terbaru oke sampai disini terlebih dahulu untuk konten kita kali ini see you the next other content bye bye oke sampai jumpa sampai jumpa ya menikmati ya nah ya 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 ya